Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dimas Hayek Channel Disini kita akan merakit sebuah power supply Ini digunakan nantinya untuk amplifier rakitan Oke, sebelum kita mulai perakitannya Teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis dulu Oke, alat-alat yang dikutukkan ya Yang pertama, trafo step down lho Ini, kalau disini kalau nyebut ini trafo banji lho ya Selain dari harganya yang murah ya Ya, daya yang diluarkan ya Ya menurut saya ya nggak 5 ampere penuh Oke, selain ini Dua buah ilco Apa kapasitor ini ya Atau kapasitor namanya Ini pakai 50 volt 10.000 UF lho ya 50 volt Oke Karena ini Paling tinggi 32 volt Jadi nggak apa-apa lho Pakai 50 volt aja nggak apa-apa Lebih dari 50 volt ini juga nggak apa-apa Selanjutnya Selanjutnya ada ini Ini sebenarnya dalamnya dioda Tapi beli ini aja Di tuku-tuku elektronik banyak Ini sering disebut kiprok lho Terus Terus Setelah itu kabel Kabel cek lho ya Kabel cek lho ya Nanti untuk menancapkan di PRX Oke Langsung saja kita rakit lho ya Tidak usah lama-lama Nah ini listriknya masuk ke sini lho Listriknya PLN Yang 22220 ini lho ya Karena Indonesia umumnya sudah pakai 220 ini Jadi disolder ini 0 Amat 220 ini Ini bolak-balik nggak apa-apa lho ya Ini bolak-balik Oke saya solder dulu lho Oke lho Sudah disolder ya Sudah tersambung Setelah itu kita rakit yang depan Di sini kita bisa pilih Pakai yang berapa volt Di sini ada pilihan 12 18 25 Sama 32 Di sini saya pilih yang 12 saja lho ya Pakai yang 12 volt saja Ini saya solder dulu Oke lho Ini sudah saya solder ya Di 12 Angan kiri Oke lho Karena ini tegangannya Simetris Power supply nya Memiliki tegangan yang sama lho ya Antara polaritas positif Negatif Terhadap Ground nya Atau ini Oke Ini kalau dari sini masih VAC lho ya Ini nanti kita secarahkan Pakai Ini pakai Giprock ini lho ya Ini nanti nancamnya Di sini lho Ini kan ada 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 Min sama plus nya ya Nanti Bebas ini Di sini bisa Ini di sini juga bisa Apa di balik ini 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 di sini bisa Ini di sini bisa Ini di sini bisa Ini nanti Out nya Output nya Yang nilai tegangannya Sama tadi lho ya Karena Asimetris Ada 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 main plus sama Ground nya Nanti Di soldier di sini lho Solder di sini nanti output nya Kesini Kesini ya lho ya Oke Saya soldernya dulu Saya soldernya dulu Oke teman teman Ini sudah saya soldernya Ya Seperti Ini di sini Bolak boleh tidak apa-apa Terus ini juga saya soldernya sekalian Ini ground nya Ground nya lho ya Ini ground nya Ground nya Oke Coba dulu Ini di ground lho ya Ini Ini nya Multitester Tes nya pakai Multitester Dulu Ini plus nya Nanti untuk Tes Tekanan main nyaler ya Plus nya Tidak mau hampir jadi lho Tinggal nambah Ini Dua kapasitor Kedua ilko Ini nanti rangkaianya begini lho Di garis ini ya Ini ada garis nya Ini Ini kutub negatif lho Kalau Ini UF nya 10.000 UF ini Kalau UF nya lebih besar ya Penyimpanan nya lebih banyak lho Jadi gitu Ini nanti Masanya gini Ini kan Kutub negatif nya Yang ada garis nya ini 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 nanti masanya di seri gini Negatif ini di seri sama Baratnya Oke lho Saya solder dulu Enggak solder dulu Oke teman-teman Yang tadi sudah saya solder gini ya Jadi Di seri gini Ini jadi gini Yang sini Yang ada minyak ini Kita kutub Min nya Yang sini Plus nya Nanti Ground nya kesini Ini Yang ini Nyambung sini Ground nya Oke Saya sambung nya dulu ya teman-teman Oke lho Rakitanya sudah selesai lho ya Seperti tadi ini sudah saya solder Ada Ya ini ya Min nya pakai Apple yang hitam Ini Plus nya Plus nya Pakai Apple Lada merahnya Nih lho ya Ini ground nya Nambung nya Ground nya kesini Terus Seri nanya tadi Ini min nya Kesini lho ya Min Ini ada kutub nya Di Lego min Terus ini plus nya yang disini Ini Gak ada kutub nya lho ya Ini plus Ini plus Ini plus Ini lho ya Ini lho ya Ini saya Panjangkan gini nanti untuk supply nya Oke teman-teman Ini sudah selesai ya Perakitannya Nanti Setelah ini kita coba Ini kan nyobai di lampu Seperti koji Berarti yang Tekangan min nya Ini disimpan aja Supaya gak ngangkut Nyangkut ke temen nya Nanti Iya Seperti yang begini Cuma buat ngetes aja Tapi untuk Amplifiering Ini nanti berguna Pasti berguna Pasti dipakai Ini gak usah dipakai dulu Buat ngetes Sebelum dites Kita cek pake multitas dulu ya Ini Negatif Ini plus Setelah ada Elko Ternyata voltasel nya Jadi naik Yang tadi sebelas Jadi enam belas Sekarangnya Oke Kita coba ke lampunya Ini dilepas dulu Ini dari Dari Perakitnya Saya cabut ya Saya cabut Tonnya Yang ini Hanya Dari 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 nyala lor, nyala lor ya, oke nyala lor, oke berarti perakitan power supply untuk amplifier sudah selesai, teman-teman ya, oke teman-teman semoga bermanfaat, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf, jangan lupa like, subscribe, and comment di bawah, terima kasih, selamat beraktif, sampai jumpa di lor, bye selamat menikmati